Semakin banyak nih Semakin gampang berarti menyaksikan tayangannya net juga kan Hari minggu weekend, eh hari sabuk weekend ini Udah punya rencana jalan-jalan Iya ya udah mau minggu itu jangan Sabar Udah punya rencana jalan-jalan Nah sambil bersiap-siap juga kan Mungkin lagi ada yang mandi segala masyam Saksikan ini CCM News dulu Karena disini kami punya berita menarik Dan nanti kita juga akan sama-sama kembali melihat fashion show Kehasil karya designer Prio Octaviano Oke makanya nonton kita nih Betul sekali Oke dan langsung saja kita masuk ke berita pertama kita di siap Yang hari ini datang dari pasangan selebriti Yang saat ini sedang jadi bahan perbincangan hangat Karena status pernikahan mereka Dan juga masalah perbedaan keyakinan Yaitu Asmiranda dan Jonas Rifano Dan tadi malam pasangan Jonas dan juga Asmiranda Mengelar jumpa wartawan Untuk menjelaskan seputar masalah yang sedang terjadi Ada masalah apakah mereka? Perlahan teka-teki pernikahan Asmiranda dan Jonas Rifano mulai terkuak Setelah keduanya sempat memberikan sangkalan akan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober lalu Dan bantahan mengenai keyakinan Jonas saat ini Yang ternyata menuai reaksi cukup keras dari FPI Jonas dan Anda yang awalnya enggan untuk jujur kepada masyarakat Akhirnya tanggal 15 November 2013 kemarin Yang berlokasi di kawasan Cibubur Mengungkapkan fakta-fakta yang sudah terlanjur tersebar Akan tetapi pasangan ini masih tetap enggan untuk terbuka secara belak-belakan Oke people, mari kita simak penuturan dari pasangan Anda dan Jonas berikut ini Yang pertama saya mau menyatakan bahwa saya mencabut pernyataan saya yang sebelumnya Dan saya disini dengan ketulusan hati saya Dengan sedalam-dalamnya saya meminta maaf untuk kepada semua masyarakat umum Kepada para instansi yang terkait MUI Depok, KUA Depok dan juga Masjid Anur Pokoknya serta untuk semua masyarakat umum yang memang merasa dirugikan dengan pemberitaan kami Tentang kami dan juga pernyataan saya sebelumnya Dan saya pribadi juga mau meminta maaf kepada orang tuanya Vano, kepada keluarga besar Vano Orang tua saya dan juga keluarga saya atas semua pemberitaan yang terjadi dan masalah ini Karena memang pada awalnya saya lah yang meminta Vano untuk menjadi MUALA Saya selaku pribadi, saya juga mencabut semua pernyataan saya yang sebelumnya Dan saya membenarkan, ya semua memang pernah terjadi, saya pernah menjadi MUALA Untuk masalah musyawara, itu sebelum memang berita-berita ini muncul Mungkin beberapa hari yang lalu ya Dan yang pastinya memang mungkin kita tidak bisa membicarakan secara detail juga Karena kami juga, itu urusan intern keluarga kami Kejakinan saya itu kan sebenarnya hak saya sebagai manusia Hak saya sebagai manusia dan itu pertanggung jawab saya dengan yang dia pas Jadi saya nggak mau bisa terlalu detail karena itu menyakutkan saya Memang sekarang sudah menjadi diskusi keluarga kami Jadi kami mohon banget biarkan kami juga tetap memiliki privacy Untuk masalah itu, kedepannya seperti apa Kalaupun memang waktu itu pernah keluar dari mulut saya sendiri tentang rencana Dan itu memang masih menjadi rencana Karena kan jatuhnya resepsi Ya, rencana resepsi untuk Januari itu Tapi sampai detik ini masih didiskusikan oleh keluarga kami Jadi kami mohon banget, tolong dihargai juga kami punya privacy Karena kami sudah mengakui semuanya Untuk apa yang, pemberitaan-pemberitaan yang ada di luar Oh yang jelas, ini tidak juga memudarkan cintaku ke Anda Kenapa dari Anda? Tidak juga memudarkan cinta saya sama kami Kita sudah janji berdua, ya kita memang harus menjalani ini berdua Ya, ini kesalahan buat kita juga kesalahan berdua, kita tanggung jawab berdua Dan kita belajar berdua Ya, kita belajar dari kesalahan ini Dan untuk masyarakat umum, khususnya untuk para penggemar saya, para penggemar Fano dan para penggemar kami berdua Kami juga mohon maaf Karena mungkin atas pemberitaan ini, kalian ada yang bingung, ada yang mungkin sakit hati juga Atau ada yang tidak nyaman dengan pemberitaan ini, kami juga mohon maaf Dan untuk semua penggemar kami yang selalu mendukung kami Terima kasih atas support kalian, itu sangat membantu kami Terima kasih Oke, itu dia tadi ya penjelasan dari Asmiranda Dan juga Jonas Rifano Dari pengantin baru Dari pengantin baru Semoga bahagia semuanya Semua udah jelaskan disini Dan juga pertanyaan-pertanyaan Anda juga Semoga terjawabkan lah ya sama pernyataan mereka Itu kalau ngomongin Asmiranda Saya paling suka pernyataan yang tadi terakhir Yang mana? Masalah ini tidak akan pernah memudarkan cinta saya kepada masing-masing pasangannya Oke, cinta yang menyatukan mereka berdua Asmiranda itu cantik yang gak manusiawi ya Gak manusiawi Cantik banget ya Saya yakin banyak laki-laki yang patah hati melihat Anda nikahannya Aduh, aduh, aduh Semoga berbahagia dan langgang terus ya Mereka berdua Oke